Intro A. Pengertian Penelitian Geografi Penelitian adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan memuji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan Penelitian atau riset berasal dari kata bahasa Inggris Research yang merupakan gabungan dari kata re atau kembali to search atau mencari Adapun kegiatan penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menguji kebenaran dan memecahkan suatu permasalahan B. Sifat-sifat Penelitian Geografi Ciri khas khusus dalam penelitian geografi adalah sebagai berikut 1. Pembuatan dan penggunaan data peta 2. Observasi lapangan 3. Penentuan model dari hasil analisis penelitian Model penelitian geografi dapat berubah pola, persebaran, gambar, grafik, dan diagram Penelitian geografi memiliki sifat-sifat berikut 1. Menggunakan ilmu pengatuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis 2. Penelitian diawali dengan penemuan masalah geografis 3. Penganalisis lebih mendalam terhadap suatu kegiatan geosfer 4. Penguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat 5. Tujuan penelitian geografi dalam memecahkan suatu permasalahan geosfer C. Macam-macam penelitian geografi terbagi atas dua Yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan alat indera tanpa mengacu pada satuan pengukuran baku Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan alat ukur dan mengacu pada satuan pengukuran baku Ada beberapa bentuk metode penelitian geografi sebagai berikut 1. Studi lapangan 2. Pemetaan 3. Wawancara 4. Kuantitatif 5. Penggunaan sarana ilmiah Langkah-langkah penyusunan penelitian geografi juga terbagi atas lima Yaitu masalah penelitian Judil penelitian Hipotesis Cara menulis keutipan Dan E D. Data dan penggolongannya Data dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sumbernya Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu data kuantitatif yaitu data yang bersifat angka Dan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat maupun urayan 2. Berdasarkan sumbernya A. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti Dan B. Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar diri peneliti sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli Cara dan teknik pengumpulan data 1. Data primer Data primer terbagi banyak macam Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian B. Wawancara Wawancara merupakan suatu metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian C. Angket Menurut Dr. Hudari Nawi, Angket adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh respon E. Analisis data Dalam geografi ada 4 cara untuk menganalisis data Yaitu 1. Analisis data secara statistik 2. Analisis data dengan pengindaran jauh 3. Analisis data dengan komputer 4. Analisis data secara deskriptif F. Variable dan jenisnya Variable penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari hingga diperoleh informasi tentang hal tersebut Kemudian ditarik kesimpulannya Variable adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki Atau didapatkan dari suatu penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu Misalnya Umur, jenis kelamin Pekerjaan Status perkawinan, pendapatan, dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.